Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk kepada halaman 66, yaitu bagian tas 5. Bagian A-nya, mari kita melaksanakan diskusi kelompok. Apa petunjuknya? Ketika kamu telah melaksanakan perhawatan diri yang cukup, hal ini dipercaya bahwa kamu bisa menjaga orang lain. Mari kita bermain permainan di bawah ini untuk melihat seberapa baik kamu bisa membantu orang lain untuk mengatasi situasi yang mereka hadapi dengan memberi mereka sumbang saran. Apa langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, bentuk kelompok yang kecil. Kelompok kecil terdiri 3 atau 4 orang. Nomor 2, bergantian memutar sebuah pena di atas papan permainan. Nah, ini bentuk papan permainannya. Nah, ini dia. Board of Spinning Game. Papan permainan memutar. Permainan memutar ya, memutar. Kemudian, setelah kamu spin ya, kamu putar pena di atas ini, di sini dia. Letakkan pena di sini, putar, kencang-kencang, putar. Nah, lanjut kepada nomor 3, baca situasi yang pena tunjuk. Nah, situasi mana yang pena tunjuk. Misalnya menunjuk ke, my life is so boring misalnya. Nah, kemudian setelah kamu baca, masuk ke nomor 4. Beri saran apa yang akan kamu lakukan pada situasi tersebut. Nah, misalnya menunjuk pada, my life is boring. Apa yang hidup saya sungguh membosankan. Apa saran yang bisa kamu berikan kepada orang yang menganggap dirinya hidupnya sungguh membosankan. Nah, begitu juga terhadap orang yang mengkhawatirkan tentang nilai-nilainya. Nah, saya tidak bisa berkonsentrasi seseorang membully saya di media sosial. Apa sarannya yang bisa kamu lakukan. Nah, saya berat badan saya naik terlalu cepat akhir-akhir ini. Nah, apa sarannya yang bisa kamu sampaikan. Telinga saya selalu berdenging. Nah, apa saran yang bisa kamu sampaikan. Kemudian, saya tidak bisa berhenti mengunyah snack atau makanan ringan setelah makan siang. Kemudian, saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka di kelas pagi. Atau di kelas pagi ini kamu selalu mengantuk. Apa yang bisa kamu, saran yang bisa kamu berikan kepada orang yang seperti itu. Nah, kemudian mari berbagi. Setiap orang butuh-butuh meluangkan waktunya untuk merawat kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk merawat orang lain. Untuk menjaga orang lain. Dari permainan yang telah kamu mainkan, bicarakan kepada teman sekelas kamu, apakah kamu pikir kamu adalah orang yang butuh lebih sebanyak saran, atau orang yang bisa memberikan saran. Nah, seandainya kamu memang tidak ada masalah di sini yang berapa buah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ini. Tidak ada artinya kamu orang yang bisa memberi saran. Tapi kalau ada di sini misalnya kamu merasakan hidup kamu itu selalu boring atau membosankan ya, atau mungkin berat badan kamu naik terlalu cepat akhir-akhir ini, atau mungkin kamu setelah lalu mengantuk pagi hari. Nah, artinya kamu adalah orang yang harus diberi sarannya. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.